Lalu pemirsa bagaimana upaya kita melindungi anak-anak dari aksi kekerasan orang tua dan kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Rita Pranawati. Halo, selamat pagi Ibu Rita. Selamat pagi Mas Pram, Pak Tasya. Ya sebelumnya kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih telah menyempatkan hadir di pagi ini di studio iNews dan Ibu Rita ini lagi-lagi kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Dan kemarin tadi kita juga sempat break sebelum ketemu Ibu Rita. Ibu Rita sempat mengunjungi telaku atau ibu, sang ibu. Bagaimana kondisi sang ibu sekarang? Sebenarnya dia sangat menyesal, sangat tertekan dengan kejadian ini. Namun saya memahami karena memang sebelumnya ibu ini punya tekanan yang luar biasa sebagai single parent. Kemudian dia mengasuh anaknya sendiri, dua bulan tidak bekerja, mungkin berpikir uang tabungannya selalu berkurang. Dan tekanan-tekanan itu tidak bisa dia ceritakan kepada orang lain. Karena memang tipe orangnya yang tertutup dan dia juga bingung, aku harus kemana cerita. Akhirnya itu dilampiaskan kepada anak. Karena kan full dengan anak meskipun anak siang sekolah. 24 jam ya dia melihat anak. Dia tertekan, kemudian capek, pusing ketika anaknya minta ini minta itu. Ternyata dia tidak cukup siap dan karena tekanan-tekanan tadi gitu kemudian melakukan kekerasan. Sebenarnya kekerasan ini sendiri sudah agak lama, tidak tiba-tiba terjadi gitu ya. Minimal 20 jam. Sudah sering dilakukan, nolet tersangka. Setelah dia off dari pekerjaan itu memang intensitasnya lebih sering. Pihak sekolah sebenarnya tahu, ibu N ini mengaku, sekolah juga sebenarnya menanyai beberapa kali, kenapa anaknya begini, ada luka begitu. Tetapi kemudian ibu ini menghindar. Ibu N menghindar karena tahu tidak mau digali-gali gitu kan. Yang menurut saya yang perlu kita perhatikan, masing-masing orang punya masalah. Tetapi dia harus dibantu untuk bercerita. Minimal itu mengurangi apa yang ada di pikirannya. Sehingga ketika sudah agak lepas dengan apa yang dia pikirkan stresnya, maka kemudian dia bisa lebih santai. Namun kejadian seperti ini kan sering terlaku seperti ibu Rita tadi. menceritakan bahwa sudah berbulan-bulan dia lakukan, sekolah pun sudah tahu. Apakah tersangka atau ibu itu menyadari ketika dia melakukan kekerasan terhadap anaknya? Apakah dia tidak memikirkan apa-apa ketika dia melakukan hal itu? Lebih banyak spontan gitu ya. Karena dia marah sebel... Seperti hilaf begitu ya. Ya, melampiaskan gitu. Dan dia ingin anaknya disiplin. Tapi dia sebenarnya punya good planning untuk pengasuhan. Misalnya dia sudah menjanjikan anaknya untuk nanti hari Sabtu bersih-bersih kamar, kemudian nanti mau ke Kidzania, misalnya. Dia sudah punya planning. Artinya kan ini ada split begitu ya, perasaan dan kondisi dia. Sehingga kemudian dia melakukan kekerasan ini. Kalau dia ingin tidur, ingin istirahat, tapi anaknya masih ribut, sementara dia sedang pusing, dia kadang-kadang seperti itu. Itu yang harus dikendalikan oleh orang tua. Sebenarnya dalam kasus seperti ini, bukan karena tersangka ataupun korup, ataupun sang ibu, ataupun sang bapak yang melakukan kekerasan itu tidak menyayangi anaknya ya. Malah sebenarnya mereka itu justru sebenarnya menyayangi anaknya. Ya, bahkan pada beberapa kasus misalnya, kalau ini kan sebenarnya tidak sengaja. Pada kasus-kasus yang lain itu pingin bahwa anaknya tidak ingin susah gitu ya. Jadi surga itu tempat yang terbaik. Jadi tidak ingin merasakan kepedihan di dunia seperti itu. Betul, itu ada pernah kasus yang di Bandung sebelumnya yang beberapa anak gitu ya. Tetapi dalam kasus ibu ini sebenarnya dia juga tidak menyangka kalau dampaknya akan anaknya meninggal. Ibu, tadi ibu juga bilang sebenarnya sekolah sudah tahu dan mungkin kejadian seperti ini bukan kejadian pertama atau kedua kali terjadi. Sejauh ini kalau sekolah itu bisa bertindak seperti apa? Ya, dalam konteks pelindungan anak kan sebenarnya ada sekolah, ada masyarakat, dan orang tua. Sebenarnya tiga ini menjadi kontrol atau penyeimbang satu dengan yang lain. Ketika sekolah mengindikasi ada kekerasan di rumah, sebaiknya sekolah mengambil peran untuk melaporkan ke kepolisian. Karena kan sebenarnya sudah beberapa kali ada luka. Kita mendorong. Kadang-kadang kan sekolah agak khawatir, takut nanti tidak berdasarkan izin konsen orang tua, maka kemudian akan seperti apa. Tapi menurut saya di dalam konteks pelindungan anak itu penting. Begitu juga masyarakat gitu ya, penting untuk menyuarakan atau melaporkan setidaknya ya, dan lebih waspada. Betul, sebenarnya di masing-masing kelurahan itu ada namanya Babin Kamtip Mas ya, apalagi di Jakarta itu semuanya ada kan. RT bisa melaporkan itu ke Babin Kamtip Mas, perwakilan polisi yang ada di desa. Nah, ibu ini mengenai sekolah dan masyarakat sekitar. Kita tahu masyarakat sekitar ini adalah teman-teman atau lingkungan dari ibu, tetangga, kos-kosan. Tapi mengapa Indonesia sekarang mulai tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitarnya? Namun ibu kita jawab setelah segmen satu ini, pemirsa tetap bersama media ini sepagi dan kami akan membahasnya. Untuk Anda, tetap bersama kami.